Intro Berdasarkan keterangan pers, Presiden Jokowi Dodo telah mengumumkan akan dilakukan vaksinasi gelombang ketiga yang dimulai pada tanggal 12 Januari 2022. Ini atas dasar langkah percepatan penanggulangan bencana non-alam yang disebabkan oleh virus varian baru COVID-19. Intro Hampir seluruh provinsi di tanah air telah mencapai target 70% vaksinasi COVID-19. Capaian vaksinasi di Indonesia telah mencapai lebih dari 280 juta dosis, 169 juta dosis pertama yang membawa Indonesia naik menjadi peringkat 4 dunia di bawah Cina, India, dan Amerika Serikat, kata orang nomor satu di Republik ini. Intro Sehingga itu lanjut Presiden Jokowi Dodo, vaksinasi tahap ketiga akan dilaksanakan mulai tanggal 12 Januari 2022. Indonesia mulai melaksanakan vaksinasi dosis ketiga atau booster untuk warga lanjut usia dan kelompok rentan yang sudah menerima vaksinasi dosis kedua lebih dari 6 bulan sebelumnya. Vaksinasi dosis ketiga atau nomor satu di Republik ini. Booster yang sudah dipersiapkan, pemerintah telah mendapatkan izin penggunaan darurat dari BP POM, dari Sinovac, CoronaVest, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Z5X. Dan satu hal lagi kata Jokowi, vaksinasi dosis ketiga akan diberikan gratis kepada rakyat Indonesia. Mulai tanggal 12 Januari 2022, pemerintah akan melaksanakan vaksinasi ketiga dengan prioritas bagi lansia dan kelompok rentan. Upaya ini penting dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat mengingat virus COVID-19 yang terus bermutasi. Untuk itu, saya telah memutuskan pemberian vaksin ketiga ini gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena, sekali lagi, saya tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah yang utama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!